Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelku Kali ini saya mau berbagi cara screen recording Di Windows 10 Ingat ya Windows 10 Bukan Windows 8 atau Windows 7 Hanya di Windows 10 Saya gak tau kalau Windows yang lain itu bisa atau gak Jadi ini screen recording tanpa software Tanpa Apps, tanpa aplikasi tentunya Jadi ini kita ngelakuin screen recording Tanpa, sekali lagi Screen recording tanpa apps, tanpa Aplikasi, menggunakan Windows 10, bukan Windows yang lain Sangat gampang sekali teman-teman Gak usah lama-lama seperti ini videonya Nah ini tampilan awal desktop saya Yang pertama kita lakuin Kita harus setting dulu teman-teman Masuk ke tekan Windows Atau masuk ke Windows Pilih setting Terus kita pilih gaming Disini kan banyak menu nih, ada system, ada device, ada phone Ada network and internet, ada personalization Apps, accounts, gaming Update and security Nah kita pilih yang gaming teman-teman Gaming Nah Disini kita ada nih Di sebelah kiri ada Xbox game bar, ada captures Ada game mode, ada Xbox networking Kita pilih yang captures teman-teman Captures Nah disini Teman-teman bisa pilih folder Dimana Hasil screen recording itu Teman save Jadi Pilih folder dimana teman-teman mau Save hasil rekaman tersebut Nah background recording ini teman-teman Bisa on in Jadi record in the background While I'm playing game Jadi ketika main game Teman-teman record background atau enggak Teman-teman bisa Terus ini opsional sih Mau itu on atau tidak Kalau saya sih lebih ke off aja Karena Bukan gaming enthusiast gitu Jadi Enggak usah aja Terus record Maximum recording lengthnya itu Teman-teman bisa pilih juga Mau 30 menit Mau 1 hour Mau 2 hours Mau 4 hours Nah terserah itu opsional teman-teman Kalau saya langsung aja ke 4 hours Terus record audio When I record a game Itu teman-teman bisa off Atau on juga Terserah itu kembali lagi ke teman-teman Nah turn mic on by default When I record ini Dicentang aja Ya dicentang aja Terus audio quality nya ini Teman-teman bisa pilih Mau 192 kb per second Ada 160 kb per second Nah tapi tentu Saya memilih yang direkomendasiin oleh Laptop ini Yang direkomendasiin itu 128 kb per second Ini microphone volume nya Ini system volume nya Nah yang record game audio ini Teman-teman centang aja Atau mungkin Yang video frame rate nya ini Teman-teman Pilih yang 30 frame per second Karena itu kebetulan Recommended di laptop ini Nah kalau teman-teman pilih 60 frame per second Juga bisa Terserah itu opsional juga Mau teman-teman seperti apa Nah terus video quality nya ini Teman-teman bisa pilih juga Mau yang high atau standard Nah kalau saya Ya mending standard aja lah Biar gak banyak memakan memory Gitu lah teman-teman Nah yang capture mouse Cursor in recordings ini Teman-teman bisa centang aja Supaya mouse nya itu keliatan Pada saat recording Gitu lah teman-teman Nah setelah itu teman-teman Close langsung Kita bisa Misalnya kita mau nge-record Youtube misalnya ya Kita mau record Youtube Kita buka aja Youtube nya Terus Nah kita diem dulu disini Nah cara nge-record nya itu teman-teman Teman-teman bisa Tekan Windows Ditahan Windows nya Tahan tombol Windows maksudnya ya Ditahan bukan ditekan Kalau tekan kayak gini Keluar Windows nya Tapi kalau ditahan Ditahan Terus tekan tombol G Nah jadi Windows plus G gitu loh teman-teman Nah Windows plus G Plus G Nah di menu ini teman-teman Teman-teman bisa juga lihat tuh Ini setting Teman-teman bisa setting Setting umumnya Account nya Atau menu widget nya Atau pintasannya Atau personalisasi penangkapan Fitur bermain game Tangkapan dan lain-lain sebagainya Teman-teman bisa setting disini Nah ini untuk Mouse cursor nya Kelihatan atau enggak Nah kita close dulu ini nih Nah ini kalau ini Mouse cursor nya itu keliatan Kalau ini tidak keliatan Nah ini menu Menu social xbox nya Ya enggak tahu Apa ini Kita close aja Ini menu Menu sumber daya Kita close aja lah Ini performa CPU, GPU, VRAM, RAM Kita close aja Karena kita enggak butuh Data itu Nah ini Ini menu Ambil gambarnya nanti nih Nah ini untuk sound nya Nah kebetulan output nya itu Menggunakan speaker Miva F7 Dan untuk suaranya Kita menggunakan Razer Siren Mini Oke kita close aja Nah Sekarang Kita Langsung aja nih Ini ada capture Ada screenshot gitu Teman-teman Nah ini untuk microphone Mau di on atau di off Nah ini Enggak tahu nih apa nih Rekam 30 detik terakhir Ini rekam 30 detik terakhir Enggak tersedia disini Nah kita langsung aja teman-teman Karena saya menggunakan Screen recording apps yang lain Jadi ini Mac nya Kita matiin aja Supaya enggak mantul Mac nya sama Mac yang saya rekam Ini nih Ini kita matiin aja Teman-teman Boleh mau hidupin Mau mau matiin Terserah itu kembali Ke teman-teman masing-masing Nah untuk merekam Kita tekan ini aja nih Kita rekam ya Satu dua tiga Nah ini nih teman-teman Ini kelihatan disini nih Lacak status nya Ada waktunya Disini ada untuk stop nya Disini untuk mengaktifin mic Microphone nya Atau Ngidupin gitu loh teman-teman Nah kita Tutup Nah kita coba puter ya Kita coba puter Ini kebetulan Youtube saya kebanyakan Lagu Yang bernuansa Bernuansa agama gitu Sama Ya sama Solawatan lah Nah baik Kita coba ini nih Mudah-mudahan suaranya masuk Saya gak tau nih suaranya masuk atau enggak Ya ayatuhal nafsul mutu'amainna Irja'i ila robbik Irja'i ila robbik Radiyah 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 tam Mardiyah Ini kebetulan Sheikh Hani Arifai nya nangis disini Karena judulnya Hani Arifai dalam pengisan Al-Fajr Surat-surat Wal-Fajr Nah mudah-mudahan ini terekam ya Saya gak tau terekam atau enggak nantinya Kita Coba aja langsung edit Nah kita stop disini ya Nih nangis ya Kalau nonton ini nangis nanti nih Kita stop Kita lihat hasil rekamannya Di Scenes berikut Kita stop dulu Gak bisa di stop ya Baik kita stop dulu ya Kita Windows G lagi Kita stop disini Oke Clip game direkam Baik Clip G direkam Nah kita gak usah lama-lama teman-teman Kita langsung aja lihat rekamannya seperti apa Kurang lebih rekamannya seperti ini Kurang lebih rekamannya seperti ini Jadi karena mic tadi Mac nya tadi saya off-fin Waktu setting awal tadi Karena saya juga screen recording Jadi saya pakai screen record Mac itu saya pakai di screen recording Yang saya buat di video ini Nah sedangkan screen recording yang saya tutorial kan itu Mac nya saya matikan sehingga Video hasil rekamannya ini Yang teman-teman lihat di layar ini Tidak ada suaranya sebenarnya Jadi ini Hasil dari screen recording Yang tanpa software tadi Yang kita peragakan gitu loh teman-teman Tanpa suara tentunya Karena microphone nya kita matikan Kalau teman-teman mau hidupin microphone nya juga bisa Itu optional Tergantung teman-teman Mau hidupin microphone atau tidak Nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman Sangat mulus Itu tanpa software Tanpa aplikasi tentunya Jadi sudah disediakan oleh Windows 10 Windows 10 nya benar Windows 10 Nah seperti itu kurang lebih teman-teman Mungkin teman-teman ada yang ragu Atau ada pertanyaan Atau ada Pokoknya ada yang ragu Atau ada pertanyaan Misalnya teman-teman bisa Langsung tulis di kolom komentar Insya Allah kalau sempat Saya balas satu persatu Dan saya balas Kalau saya tahu gitu loh teman-teman Atau teman-teman juga bisa DM saya via social media Link ada di kolom deskripsi Lengkap ada Instagram Ada TikTok juga Di follow Kita berteman di dua platform social media tersebut Dan teman-teman bisa Mengajukan pertanyaan disana Masalah screen recording ini Kalau teman-teman ada keraguan dengan Tutorial yang saya buat Baik teman-teman Terima kasih banyak Sampai jumpa di Jangan lupa di support channelku Bakal banyak video menarik lainnya Yang bakal saya upload disini Jangan lupa di support channelku sekali lagi Terima kasih banyak Sampai jumpa di pembahasan atau video berikutnya Dah Terima kasih banyak